Halo guys, David di sini dan di depan saya udah ada TV 32 inci ya, ini yang mereknya CIC! Mungkin anda baru pertama kali denger merek ini, merek apaan bang? Ya awalnya pas saya tau merek ini juga nggak tau dari mana sih, tapi setelah saya cari-cari, CIC ini merek yang sebenarnya dikeluarin oleh merek lain, yang udah lebih gede, yang udah kita kenal. Petunjuknya ada di sini nih, CHCH. Ya ini merek dari Changhong, jadi Changhong ngeluarin merek baru yang namanya CIC ini, kata mereka sih buat ngincer pasar Eropa ya, pasar yang mungkin lebih premium gitu, yang nggak cuma sekedar ngincer harga murah aja, tapi juga pengen ada feel yang mewah-mewah dikit. Kalau misalnya mereka denger nama Changhong, mungkin juga agak kurang sesuai ya buat pasar Eropa, buat telinga Eropa gitu, makanya dikasih nama CIC ini, biar agak kebarat-baratan gitu. Saya juga yakin kalau banyak dari kita-kita yang lebih cocok sama nama yang kebarat-baratan, apalagi buat orang yang kalau ngomong tuh harus diselipin nama yang ada Inggris-Inggrisnya gitu ya, merek ini bakal kedengeran lebih nyaman di telinga gitu. Kalau misalnya dari harganya sendiri, CIC 32 inci ini harganya antara 2,7 sampai 2,8 juta ya, pas saya cek di official store-nya di Tokopedia, di CIC official store, kalau misalnya mau cari di e-commerce lain, kayak Shopee juga dia ada. Ya harga kayak gitu memang terbilang lebih tinggi lah ya, dibanding TV-TV yang lain, misalnya dari TV Changhong sendiri, TV yang merknya Changhong, bukan CIC. 32 inci itu rata-rata di bawah 2,5 juta kalau dari Changhong, sementara ini sekitar 2,7 sampai 2,8. Jadi mungkin harganya mereka udah sesuaiin, biar ngincar pasarnya yang lebih premium sesuai tujuan awal, dan Changhong itu buat yang di bawah 2,5 yang lebih ngincar budget, yang lebih ngincar harga yang lebih value gitu. Ya semoga si CIC ini nggak cuma menang di namanya yang kebarat-baratan, tapi fiturnya juga semoga lebih mewah gitu ya. Sekarang kita langsung mulai unboxing aja, di sini nggak banyak yang bisa dilihat sih, di sini ada Android TV, ada support Google Assistant, tentu aja udah support Chromecast built-in, jadi dia Smart TV ya Android TV, ini serinya L32G7P, 32 inci, frameless, semoga framenya bener-bener kecil, katanya 95% layarnya, jadi itu kalau TV semangat bisa jadi salah satu keunggulan, selain namanya yang keren, dia juga punya penampilan yang keren, TV itu harus kayak gitu ya. Terus ini ada support HDR10 dan Dolby Audio. Sini, ya sama-sama aja sih, sini ada Netflix, ada YouTube, Google Play, yang standar-standar dari sebuah Android TV. Sini ada standar SNI-nya juga, dan tentu aja ini udah support digital TV ya, kalau nggak, jangan dibeli. Bahaya, beli TV analog di tahun 2021. Mana? Oh iya, sini. Enak ya, unboxing TV 32 inci, nggak kerasa ribet gitu. Ya TV kayak gini bakal cocok buat yang ngekos, buat yang ngontrak, yang ngontrak sama ngekos mirip-mirip sih, atau buat majikan-majikan kontrakan yang pengen membuat calon pelanggannya kagum gitu, pas liat ke unitnya langsung, wah ada TV ya, ada AC ya. Walaupun TV 32 inci, tapi kalau misalnya keliatan keren, ya itu jadi nilai tambah juga sih. Kalau rumah yang sederhana, yang nggak terlalu gede juga TV kayak gini jelas cocok. Kalau misalnya rumah anda sultan, ya jelas jangan dikasih TV kayak gini nggak cocok, aneh rasanya. Ini ada remote, unboxing gue coba. Di sini ada, wow! Ini remote-nya lumayan beda dari remote-remote smart TV yang lain, yang biasa kita unbox yang 50 inci itu. Ini ada tombol-tombol channel-nya, nomor-nomor-nya. Di sini juga banyak banget tombol-tombol dari media player, ada play, pause, stop, ada next, ada previous, ada tombol Netflix, YouTube, ini banyak sih. Ini mungkin orang tua bakal seneng banget kalau dikasih remote yang kayak gini. Biasanya kan kalau remote TV yang biasa kita bahas itu, yang smart TV itu bener-bener simple, yang pengen ngincer futuristik gitu, yang cuma naik turun doang adanya. Next ada kaki, wow ini kecil banget sih. Sesuai sama ukuran TV-nya, ya kayak bumerang atau pisang yang kurus gitu. Terus ini ada cara pasangnya, terus ada kartu garansi, oh iya TV ini garansinya 5 tahun buat panel dan 1 tahun buat spare part. Jadi terbilang lumayan lama ya, mungkin itu salah satu layanan yang dikasih oleh si Cik ini. Garansinya 5 tahun, di sini ada mur buat masukin kaki dan ada dikasih baterai juga, sip. Kalau ini nggak perlu luar kalau 32 inci, wow enteng lah ya. Ditarik langsung keluar, ini TV 32 inci kita langsung lihat belakangnya dulu seperti biasa. Terus, wuh! Oke, bagian bawahnya dia lumayan tebel ya. Ini tebelnya mirip kayak TV 50 inci. Jadi yang kecil dari dia itu lebih ke dimensi 2D-nya aja, X kali Y, kalau ke Z-nya dia sih sama ada. Lumayan panjang. Sebenarnya kalau Chang Hong pengen nama yang kedengeran lebih mewah lagi, kalau di Indonesia jangan pakai nama kebarat-baratan sih, jadi justru pakai nama yang ke Indonesia-Indonesiaan. Kayak misalnya kalau perumahan gitu, kalau namanya bahasa Inggris, justru itu nama yang murah sih. Green Garden, apalagi. The new apa? Tapi kalau misalnya nama perumahannya Dharma Wangsa, Paku Buwono, wah itu langsung mewah punya. Jadi di Indonesia mungkin agak beda ya, tapi pasti ada yang lebih senang baret-baret gitu lah. Kalau buat portnya sendiri, dia udah menuhin standar TV jaman sekarang sih yang lengkap sih. ini ada headphone jack, audio jack, terus ada ini digital audio optic, ada AV, antena, ada HDMI yang dukung ARC juga, HDMI 2, 3, ada port RG45, dan ada USB 2.0. Buat plastis harddisk. Terus Vesanya dia pakai 100x100 kalau pengen digantung, terus dia kabel powernya udah kegabung sama TV-nya. Jadi biasanya kalau TV yang lebih gede ya powernya kepisah, harus kita colok lagi kalau ini dia kegabung, artinya nggak modular ya. Wah! Enteng sih, enteng banget TV-nya. Gampang banget buat dipindah-pindah. Entah enteng itu artinya bagus atau nggak ya, kita coba lihat kualitas panelnya. Kalau di tinju-tinju, ini tes tinju TV, setiap kita ada nge-review TV buat ngelihat kestabilan dari kaki. Ya ini yang stabil. Yap. Selesai di setting kita... Apa? Peresmian dulu. Ini kita cabut. Kalau dari modelnya sendiri, pas saya lihat-lihat ya ini juga kerasa sama-sama aja sih sama TV yang lain. Ini resolusinya HD ya TV-nya. Jadi belum Full HD tapi itu sesuatu yang memang wajar banget lah buat TV 32 inci. Jadi pas saya cari-cari TV 32 inci belum ada yang saya nemu dia Full HD. Kalau Full HD itu udah mainannya 43 inci atau berapa ya? 43, 50, 50 udah 4K. Jadi ada levelnya sendiri. Kalau 32 kita dapetnya HD, walaupun kita lihat di sini udah kelihatan pikselnya, tapi kita kan kalau pakai TV ya pasti ada jarak kayak 2 meter gitu atau 1 meteran. Nggak mungkin sedeket ini. Kecuali kalau misalnya anda pengen jadiin TV ini sebagai monitor di meja. Jadi buat PC juga bisa sih. Dia kan ada konektor HDMI tadi. Bisa sampai HDMI 2.1 Yang dia tuh udah support 8K 60fps. Cuma karena dia resolusinya HD. Jadi HDMI 2.1-nya nggak terlalu kepake lah. Kalau dari prosesornya dia pakai prosesor quad core ya. Kalau kita tekennya nyantai kayak gini, dia bisa responsif. Cuma kalau kita tekennya ngebut, dia bakal agak ketinggalan sedikit baru dia nyusu. Jadi pakenya kayak normal-normal aja sih. Kecuali kita agak emosi mau cepet-cepet gitu. Baru beda. Kalau 1, 1, 1, dia responsif. Dari bezelnya juga pas saya lihat di promo page-nya atau page jualannya di toko-toko gitu, dia kelihatan tipis banget. Tapi pas saya lihat langsung kayak gini, ya standar juga sih. TV 32 inch bezelnya kayak gini. Kalau misalnya dia bisa setengahnya ini, itu baru bisa dibilang tipis banget dan beda dari yang lain. Kerasa lebih premium. Kalau ini, ya ini standar 32 inch sih. Kita langsung coba nilai kualitas warnanya aja dengan nonton apa ya. Ini buat suaranya dia pakai teknologi DBX TV. Jadi ya itu softwarenya dari Changhong mungkin atau ada standarnya. Saya jarang denger sih DBX TV. Tadi dia ada support Dolby Audio juga. Kalau misalnya kita kencengin, ini 50%-an udah kerasa kenceng banget. Kalau misalnya kita... One that I've never tried before. The juicy-dussy. But what is a juicy-dussy? This is a molten core burger. Kok kayaknya... Kok kayaknya dari 50 ke 100 bedanya nggak jauh ya? Jadi... Kalau TV ini kalau digambarin pakai grafik mungkin naiknya segini sampai 50. Tapi abis itu dia sampai 100 ngelandai aja. Nggak terlalu beda jauh 50 sampai 100. Terus kita coba buka musik aja lah biar jelas. Coba ya kita dari 0 ke 50. Kerasa, kerasa banget naiknya. Bahkan 50 ini udah kenceng banget. Udah bisa bikin emak teriak dari ruang sebelah kayak... Woy kecilin woy! Ini 50. Tapi kalau misalnya kita naikin lagi... Ini 100. Ini 70. Ini 60 lah. Nah ini, ini udah 40-an. Nggak, nggak lalu beda gitu. Ya mungkin itu... Apa? Softwarenya aja ya. Kalau misalnya keras mah keras. Cuma kita harus tahu kalau 50 dia udah kenceng banget. Kalau kualitasnya sendiri. Ini mirip-mirip sama kayak TV-TV 50 inci, 55 inci, atau 32 inci yang lain mungkin speaker yang dipakai sama ya. Bagus. Cuma dari bassnya nggak nendang. Kalau dari midnya sama treblenya ya kerasa kenceng. Yang bisa dinikmatin cuma kalau mau sedap itu harus tambah soundbar atau bluetooth speaker minimal. Karena dia udah support bluetooth 5.0 juga kan. Jadi kalau misalnya mau tambahin bluetooth speaker, dia bisa juga. Ya ini suara yang TV banget lah. Kalau kita ubah modenya. Ya sama aja sih. Cuma ya presetnya aja. Ya ini yang namanya TV HD ya bukan Full HD. Mungkin liatnya harus agak belakang dikit. Nah kalau kayak gini baru berasa lumayan tajam. Kalau misalnya liat dari deket bakal kurang enak liatnya. Apalagi buat nggak video-video yang sangat ngasih liat keindahan kayak gini ya. Nah ini harus dipake sebagai TV lah. Jangan dipake sebagai monitor bakal kurang enak. Kalau monitor mungkin beli yang lebih kecil tapi lebih tajam. Kayak monitor si jutaan yang Full HD. Kalau ini dipake sebagai TV aja. Standar aja sih ini warna-warnanya dan lain-lain. Nggak ada yang stand out banget. Kesimpulannya. Cik 32 inci. Ya ini dia bagusnya udah pake Android TV yang ke-11 ya. Kalau misalnya saya liat-liat di pasaran. Android TV buat 32 inci rata-rata masih Android 9 atau Android 10. Ini udah yang 11. Tapi sisanya lebih kurang lebih mirip sih sama 32 inci lain. Termasuk sama yang Changhong juga ya. Yang dari Changhong juga kualitasnya mirip-mirip. Dan Cik ini harganya lebih tinggi sekitar 200-300 ribu. Yang lain itu harganya sekitar 2,5 juta. Kalau misalnya anda lagi nyari TV yang punya Android TV paling baru. Si Cik ini bisa dipilih. Cuma kalau misalnya buat anda OS itu nggak terlalu masalah. Apalagi ya Android TV dari 9 juga udah bagus. Ya yang lain buat saya masih oke sih. Daripada yang ini. Termasuk dari yang Changhong juga. Yang Changhong itu kan 2,5 ke bawah. Kualitasnya mirip-mirip dari panel sampai suara fitur juga mirip-mirip sih. Jadi Cik ini ya sebagai perkenalan mungkin. Dia hadir sebagai alternatif. Buat anda yang nggak pengen TV anda mereknya Changhong. Tapi pengen kualitasnya Changhong. Kira-kira kayak gitu ya. Penampilan aja. Lebih ke brandingnya. Ya demikian unboxing sekaligus nyobain TV merek baru dari Cik. Yang mungkin nggak baru-baru banget ya kalau kita tahu asal-usulnya. Kualitas Changhong nama Cik. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ya buat orang yang namanya Steven William Joyowijoyo. Biasa nama kayak gitu ya. Keren-keren tapi nama keluarga nggak boleh dilupain. Hei!